Untuk menjaga kondusivitas Jawa Barat selama Arus Munik dan Balik Lebaran 2019, petugas gabungan yang terdiri dari Kepolisian, TNI, Dinas Terkait, Satpol PP, Pramuka, Ormas, dan Organisasi Kepemudaan menggelar apel gelar pasukan di jalan depan gedung sate Bandung selasa pagi. Apel tersebut sekaligus menandai dimulainya operasi ketupat lodaya 2019 Rabu 29 Mei dini hari hingga Senin 10 Juni mendatang. Dalam apel tersebut, Kapol Dejabar membacakan amanat Kapol Li yang menyatakan operasi ketupat diselenggarakan selama 13 hari mulai Rabu 29 Mei dini hari. Karena berbarengan dengan tahapan pemilu, potensi kerawanan dalam operasi ketupat lodaya kali ini semakin kompleks. 11 Polda pun menjadi prioritas pengamanan, satu di antaranya Polde Jabar. 160.335 personel gabungan pun dikerahkan. Dengan setidaknya 32.700 dari Jabar untuk mengamankan terminal bus, stasiun kereta, pelabuhan, bandara, pusat perbelanjaan, masjid, dan objek wisata. Kapol Dejabar Irjen Pol Rudi Sufahriyadi pun menyatakan, dirinya bersama Pangdam Tiga Siliwangi sudah mengecek jalur mudik. Sekarang sekalian, hari ini kita apel gelar persukan, pemerintah yang terkait, berkaitan dengan operasi ketupat tahun 2019. Ini diselenggarakan serentak. Amanat Kapolri tadi saya bacakan sudah jelas, saya akan rekan sudah rekam semua. Kita sinergi menangani semua dalam operasi ketupat yang hanya pendek ini, 13 hari. Ya, itu saja. Nanti silahkan tanyakan panglima. Saya sama panglima sudah mengecek pertama jalur yang akan digunakan mudik. Nanti berikutnya kita akan cek yang kedua kali. Sementara itu menurut Dirlantas Pol Lejabar Kombes Pol M. Aris, semua jalur mudik sudah siap digunakan sejak hamin 10 lebaran. Namun Senin malam, pihaknya baru selesai memperbaiki jalur di kilometer 119 hingga 124. 5,5 kilometer tol Cisumdawupun sudah dibuka bagi mobil kecil untuk mengatasi kemacetan di Cadas Pangeran. Secara keseluruhan belum, hanya yang sebagian kecil hanya 5,5 kilo itu bisa dipergunakan, tetapi hanya sebelah itu untuk mengantisipasi Cadas Pangeran. Yang bisa lewat hanya mobil kecil. Kapol Lejabar pun menegaskan, setiap tindakan pidana dalam masa mudik dan lebaran akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.